Bapak Ibu, untuk mendaftar UKMPPG, caranya di Google, Bapak Ibu cari UKMPPG 2024. Kemudian, di sini Bapak Ibu pilih yang paling atas. Dan setelah itu, di laman UKMPPG ini, Bapak Ibu pilih pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran, Bapak Ibu siapkan file KTP dengan nama file nick.jpg. Jadi, nickbapakibu.jpg. Lalu, untuk foto, fotonya berpakaian resmi. Berpakaian resmi, warnanya gelap, dengan latar belakang, latarnya berwarna merah. Nah, untuk surat keterangan, nanti siapkan dalam bentuk PDF, yang mana nama filenya itu nama peserta PDF Bapak Ibu, ya, nomor peserta Bapak Ibu.pdf. Nah, jadi, itu file yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu, ya. Nomor untuk nama filenya, ya, untuk nama filenya, Bapak Ibu, tinggal memasukkan nama filenya di sini, itu contohnya nama filenya surat keterangan, ganti dengan nama peserta, ya, nomor peserta, maaf, nomor peserta.pdf. Untuk gambar atau foto, foto juga dibikin nama nomor peserta.jpg. Lalu, untuk ktp, ktp nama filenya nick.jpg, ya, nick.jpg, begitu. Nah, setelah dokumen tadi kita siapkan, Bapak Ibu, di sini kita klik pendaftaran tadi, ya. Nah, setelah klik pendaftaran ini, kita masukkan nomor peserta PPG. Nomor peserta PPG itu nomor yang sudah dikirim oleh LPTK atau boleh memasukkan nomor UKG, Bapak Ibu. Nah, kemudian masukkan tanggal lahir Bapak Ibu, lalu setelah itu klik lanjutkan. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data tersebut. Nah, isi data ini, Bapak Ibu, mulai yang bisa diisi. Diisi, ya, Bapak Ibu, ya, alamat, ya, kecamatan. Nah, untuk kabupaten, Bapak Ibu, ini, Bapak Ibu klik di sini, Bapak Ibu pilih, dia tidak bisa kita buat kata kunci di atas, tapi kita harus lihat satu per satu. Oke, kita pilih kabupatennya, kemudian pilih provinsi. Kemudian, untuk nomor telepon dan nomor WA, itu jangan pakai kata tambah, ya, tapi langsung nomor, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi, untuk nomor telepon, jangan pakai kata, apa, huruf, atau tambah, ya, simbol tambah, dan slip strip, itu langsung aja nomornya. Lalu, masukkan data keluarga, ya, nama ayah dan ibu. Kemudian, kita masukkan asal PT S1, di mana Bapak Ibu kuliah S1-nya, apa nama program studinya, apa nama kampusnya. Ya, setelah dimasukkan, kita lanjut ke upload kartu identitas. Ini kita meng-upload file yang sudah kita siapkan tadi, ya, Bapak Ibu. Klik browse di sini, ya, ingat Bapak Ibu, ya, di sini, file KTP, foto, dan surat keterangan itu maksimal 500 KB. Kita klik browse, kita cari di mana kita menyimpan file tadi, ya. Nah, di sini kan belum muncul, nih, Bapak Ibu, ya. Di sini, Bapak Ibu ubah all files. Nah, kemudian, ini tadi adalah kartu identitas. Ingat, kartu identitas tadi, nama file-nya adalah nick, ya, Bapak Ibu. Ini dia, kita klik, lalu open. Kemudian, foto diri, kita browse. Kita pilih all files lagi, karena foto tadi, nomor peserta.jpeg, ya, Bapak Ibu. Lalu, setelah kita selesai meng-upload foto diri, kita upload surat keterangan, surat keterangan tadi ini, ya, nomor peserta.pdf, nama filenya. Nah, lalu lanjut ke keterangan disabilitas, ya, tidak, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini informasi penting, Bapak Ibu, bahwa sesi ujian 1 hari akan diinformasikan kemudian. Waktu silakan cetak ulang formulir pendaftaran mulai 26 Februari 2024. Jadi, untuk keperluan foto, sorry, video pembelajaran, Bapak Ibu sudah bisa nanti cetak formulir pendaftaran. Nah, tanggal 26, Bapak Ibu akan diminta untuk cetak ulang. Ya, untuk cetak ulang nanti, nanti saya informasikan. Nah, kemudian setelah selesai ini, berbasis domisili online, ya, klik lanjut mendaftar UKMPPG. Anda yakin? Yakin? Klik OK. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai, pendaftaran telah berhasil, cetak formulir pendaftaran. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul tadi data-data Bapak Ibu. Ya, di sini nanti jika kita cetak ulang Bapak Ibu, di sini ada link grup WA, ya, Bapak Ibu, ya, yang untuk pengawas UP atau uji pengetahuan dan nama ruang ujiannya. Begitu, jadi kartu ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat video pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa.